Hei, suruh kesana, goblok kamu. Suruh kesana. Enggak, enggak, suruh kesana semua. Hei, hei, polisi. Suruh kesana, kita ngantri. Suruh kesana dulu. Kita ngantri, goblok kamu. Hei, ngapain. Seorang pria penumpang mobil Al-Fart viral karena memaki dan mementas sejumlah polisi yang sedang mengatur arus balik di Tasik Malaya, Jawa Barat. Belakangan diketahui, satu di antara polisi yang dibaki adalah seorang kapolsek, yaitu Ibtu Asep Saifulo. Saat itu, Ibtu Asep ikut mengurai arus lalu lintas agar arus balik lebaran 2022 lancar. Ketika ditanya mengenai insiden ini, Ibtu Asep menanggapinya dengan santai. Ia mengaku dapat menahan emosinya dan menganggap hal tersebut merupakan resiko bekerja di lapangan untuk melayani masyarakat. Ibtu Asep yang menjabat sebagai kapolsek sukarsik ini menegaskan, ia tidak bermaksud untuk mempersulit pengendara dengan melakukan pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan yang saat itu terjadi, mulai dari Rajapola ke Gentong, bahkan sampai ke wilayah Malang, Bong, Garut. Pengalihan ini tidak permanen, melainkan situasional tergantung kondisi di lapangan. Sebelumnya viral video seorang pria yang menumpangi mobil Alphard hitam bernomor polisi F marah-marah dan memaki petugas kepolisian yang tengah bertugas di lapangan. Peristiwa ini terjadi di Simpang Tiga Panyusuhan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasik, Malaya pada Jumat 6 Mei 2022, pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mobil yang ditumpangi pria berinisial P tersebut ikut dialihkan imbas kemacetan yang terjadi pada saat itu.